Seorang pengunjung kafe berinisial RJ ditangkap polisi karena melakukan penganyayaan dengan memukuli anggota polisi yang sedang menyelidiki kasus pencurian sepeda motor atau curanmor di sebuah kafe di kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kapolsek Cepu AKP Agus Budiana mengatakan kasus pengeroyokan terjadi saat Briptu Udin sedang bertugas menyelidiki kasus curanmor di kafe tersebut. Polisi berduga pelaku curanmor sering datang di lokasi tersebut. Namun tak disangka dirinya justru menjadi korban penganyayaan oleh pelaku yang saat itu dalam kondisi mabuk. Akibat penganyayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah dan gigi. Kepada polisi pelaku yang seorang residivis ini mengaku menganyaya korban, karena menduga korban adalah pelaku yang pernah memukulinya beberapa waktu lalu. Korban pada saat itu melaksanakan, tengah melaksanakan penyelidikan terhadap kasus curanmor. Di mana ada informasi penadah curanmor itu ada di tempat tersebut dan sering mendatangi tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.15 datanglah pelaku yang diduga juga terpengaruh konsumsi miras memukul korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Blora.